Ya Pak Lukman, kami konfirmasi kembali apa saja pelanggaran berat yang dilakukan oleh kampus-kampus ini sampai akhirnya dicabut operasionalnya? Jadi pertama adalah tidak memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan tinggi, yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran fiktif, kemudian melakukan praktek dual beli ijasa, kemudian yang lebih parah lagi adalah penyimpangan pemberian beasiswa KIPK yang harusnya menjadi hak dari mahasiswa itu tidak diberikan kepada mahasiswa, kemudian juga ada perselisihan antar badan penyelenggara, ini yang menjadi permasalahan.